Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membuat aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewan Toro sebelumnya perkenalkan dulu saya Ujang CGP angkatan 7 dari SD Negeri Karangudi 3 Kecamatan Kapal Kabupaten Seragen pada kesempatan kali ini saya akan membuat aksi nyata yaitu tentang penerapan modul 1.1 dengan tema yaitu mengenal permainan tradisional rangka alu atau lompat tongkat ada pun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu menciptakan rasa bahagia pada saat pembelajaran membangun potensi berserta didik secara seimbang melalui cipta rasa dan karsa kemudian meningkatkan pemahaman siswa tentang permainan tradisional yang ada di Indonesia menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa dan juga meningkatkan kekuatan dan juga konsentrasi ada pun kegiatan penbahuluan yang saya lakukan yang tentunya yaitu dimulai dengan berdoa dan memberikan salam dan menanyakan kabar pada siswa mengisi absensi serta didik menyampaikan motivasi sebelum pembelajaran membuat kesepakatan kelas melakukan apersepsi dengan menanyakan permainan tradisional yang sering dimainkan dan yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran ada pun kegiatan intinya yang pertama yaitu guru menanyakan salah satu permainan tradisional yang pernah dimainkan kemudian guru menerangkan asal-muasal permainan lompat tongkat dan menerangkan bagaimana cara peraturan bermainnya kemudian menyerangkan manfaat yang dapat diambil dari bermain permainan lompat tongkat dan juga siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang minimal satu kelompok terdiri dari lima siswa kemudian dengan bimbingan guru siswa melakukan permainan lompat tongkat di halaman sekolah setelah saya mempelajari modul 1.1 saya jadi paham bahwa saya mengajar itu tidak hanya mentransfer ilmu kepada siswa selain itu juga saya jadi paham bahwa ada banyak metode pembelajaran yang bisa diterapkan dan salah satunya yalah metode pembelajaran sambil mengambil Ki Hajar Dewan Toro berkata bahwasannya permainan adalah pendidikan seperti kita ketahui kita ketahui bahwa dunia anak adalah dunia bermain sehingga jika kita menggabungkan antara bermain dengan belajar itu akan menjadikan belajar yang dijalani anak akan semakin menyenangkan dalam hal ini saya mengambil tema yaitu tentang permainan tradisional rangka alu atau lompat tongkat yang berasal dari Flores NTT ada banyak manfaat ternyata yang bisa diambil dari permainan rangka alu ini dengan melakukan permainan ini kita bisa melatih kekuatan kaki selain itu juga anggota badan jadi ikut sehat kemudian juga bisa melatih konsentrasi kompakan dan tentunya kebersamaan dalam kelompok dan yang tidak kalah penting juga kita bisa sambil memahami lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia karena dimainkan dengan cara sambil kita berhenti Alhamdulillah setelah melakukan permainan rangka alu ini anak-anak merasa senang dan bahagia mereka juga merasakan bahwa belajar itu sangat menyenangkan demikian terima kasih salam guru penggerak